Memang sudah, kita kan sudah selesai makan. Madam Diplomat yang cantik, Dr. Jalal mengucapkan terima kasih segudang atas hidangan makan yang sempurna ini. Dan Dr. Jalal yang keren ini, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa sebut Anda, Ibu Duta Besar. Prost. Jalal, ini bukan mau bikin hidungmu jadi lebar, tapi saya dengar dari banyak kalangan di Jakarta, kau satu-satunya dokter ahli kandungan favorit di Bogota. Bahkan kau sudah punya klinik bersalin yang begitu modern dan loksioris sekali. Kabarnya. Dan pasien Anda cuma orang-orang di atas angin saja. Kabarnya juga. Enggak semua orang-orang di atas angin. Kau sendiri misalnya. Iya enggak, Heng? Belum jadi pasienku. Nanti kalau aku hamil, aku akan pilih ahli kandungan lain yang sudah kakek-kakek. Memangnya kau mau tunggu aku jadi kakek-kakek baru kau hamil? Hmm, enggak kena. Telat dong. Jadi dalam rangka pengembangan klinikmu kamu datang kemari? Bukan cuma itu. Klinikku memang benar seperti apa yang kau katakan. Aku sendiri tidak mengerti mengapa orang-orang itu datang kepadaku. Padahal kalian tahu sendiri, di Jakarta dokter-dokter muda seperti aku, bahkan profesor-profesornya lebih berpengalaman banyak sekali. Mungkin karena pada dasarnya, aku senang berhanda-handa dengan manusia, dan menolongnya. Kau tahu, Pia. Setiap kali aku menolong bayi lahir, dan dia menjerit di tanganku, aku selalu merasa tersentuh. Seolah aku lahir kembali. Aku dapat merasakan kehangatan tubuh mereka di saat itu. Kehangatan ini terasa sampai sekujur badan. Padahal aku selalu mengenakan sarung tangan steril dari karet. Kemudian ketika ku genggam kedua belak kaki dengan kepala ke bawah, dan ku pukul pantatnya, dia mulai menjerit dan menggelinjal. Tubuh itu seolah mulai bertulang, bertenaga, berdarah dan bersuara. Dan aku yang mengenggamnya, seolah mengenggam anak burung, yang tertangkap di tangan, dan merontak kepingin lepas terbang. Kau pernah mengenggam anak burung waktu masih kecil, kan? Kau dapat merasakan betapa hangat tubuh itu di dalam tanganmu, kan? Dan betapa kau dapat merasakan getaran yang aneh waktu dia bergerak-gerak di dalam genggamanmu itu, kan? Nah, begitulah Hen. Setiap kelahiran anak manusia di tanganku, merupakan pengalaman batin tersendiri, yang aneh, dan penuh rahasia. Dan pengalaman batin semacam ini, sepenuhnya menjadi milikku sendiri, yang sangat ribadi sekali sifatnya. Ya, faktor lain tentu saja ada daripada keberhasilanku, kalau mau dikatakan keberhasilan. Apa itu, Pia? Aku kelewat mengenal sifat wanita. Ya, mereka pada umumnya genit, kolokan, dan selalu kepengen dimanja. Sampai tua, iya kan? Jadi aku usik saja bagian-bagian ini. Setiap kali mereka datang ke tempatku berkonsultasi, atau ketika melahirkan, dan kau kenal sendiri dengan baik. Betapa aku ahli bercanda beginian dengan cewek, kan? Aku kira faktor yang terakhir ini yang lebih menentukan kesuksesanmu. Berapa anakmu sekarang? Tiga. Laki-laki semua. Hebat ya? Terus, ada soal apa lagi sampai kau ada di sini sekarang? Nah, aku sebenarnya sengaja datang kemari untuk menemui profesorku yang dulu, Profesor Tushiro. Dia belakangan ini ternyata berhasil mengembangkan sebuah klinik baru yang sangat penting sekali artinya bagi kemanusiaan dan budaya manusia itu sendiri. Manusia dan kemanusiaan saat ini tidak akan lagi mengenal kata mandul. Apalagi itu artinya? Kau mesti ditampil dengan yang aneh-aneh saja. Salah. Ini urusan akal manusia ya. yang melahirkan teknologi dan akhirnya menciptakan kebudayaan. Kau pernah dengar istilah inseminasi? Iya. Artinya kira-kira pembuahan buatan. Jadi maksudmu semacam hujan buatan begitu? Iya. Tapi tidak terhadap langit yang terus melahirkan hujan. Melainkan terhadap manusia. Perempuan yang terus jadi bisa melahirkan anak. Kau apa? Masuk angin. Tidak apa-apa. Dia biasa suka alerhi kalau makan ikan mentah. Kau sih pakai pesan sashimi tadi. Apakah dia juga alerhi kalau makan daging mentah? Kurang ajar. Dia bahkan bisa alerhi kalau sehari saja tidak makan daging mentah. Wah. Wah, wah, wah. Luar biasa. Tapi heran. Kalian sampai hari ini belum jadi pasienku. Aku curiga. Seorang di antara kalian pasti ada yang tidak beres. Apakah kau, Pia? Apa itu namanya? Berterus teranglah. Siapa tahu aku bisa menolongmu. Rahimku buntu. Syukurlah. Kalau itu sih gampang. Gampang sekali bahkan. Asal kalian dua-duanya sehat. Sayang besok aku sudah harus pulang. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa beri surat pengantar untuk Profesor Tushiro itu. Jadi maksudmu cuma mau bilang bahwa kau tidak bisa mengantar kami? Iya. Ah. Kalau memang rahimmu yang buntu. Nanti sperma si Henry bisa disuntikan ke dalam rahimmu. Itu sih soal segini. Dan besok kau sudah bakal jadi bunting. Kau masih ingat teman kita si Susi? Yang jidatnya nong-nong nginggal di Kali Pasir itu. Persis. Ingatanmu cukup cemerlang. Kau masih ingat dia punya kakak yang cantik sekali? Osi namanya. Apalagi dia. Aku bahkan pernah pacaran sama dia. Eh. Dimana dia sekarang? Pasti sudah kawin. Ya. Lebih dulu dari aku. Oh. Suaminya Kolonel Derajat. Dan sekarang jadi atasnya militer. Di Iran. Terakhir aku pulang ke Jakarta. Aku ketemu dia. Oh si ini kasihan. Kau harus menolongnya. Hmm. Bagaimana? Begini. Suaminya normal ireksinya. Hmm. Juga normal mengeluarkan sperma. Hmm. Tapi sperma itu katanya. Tidak punya benih. Hmm. Nah. Bisakah Profesor Malaikatmu itu menyembuhkan suaminya? Gawat. Laki-laki macam itu yang disebut mandul. Pasangan suami istri demikian akan sulit disembuhkan. Dunia ilmu kedokteran. Walaupun giat sekali mengadakan percobaan-percobaan. Namun sampai sekarang. Belum sanggup merubah laki-laki. Atau perempuan mandul. Tapi pasangan semacam ini. Asal mau. Dan asal saja bersedia. Bukan tidak bisa punya anak. Bah. Asal saja mau. Asal saja bersedia. Ayo. Asal-asal apalagi. Kenapa tidak sekalian saja kau bilang asal saja mau cerai. Dan masing-masing cari pasangan baru yang subur. Atau asal saja masing-masing bersedia kawin lagi dengan janda atau duda yang sudah punya anak. Beres kan? Jawaban dokter ahli macam apa seperti ini? Itu kan jawabannya sendiri. Bukan aku. Oke. Laki-laki mandul juga bisa punya anak. Tapi aku mau dengar. Bagaimana jawaban kamu sendiri tentang ini? Iya. Bawa Osimu ke Profesor Tushiro itu. Asal saja Osim mau. Dan sang kolonel tidak keberatan. Dia bisa diberi suntikan sperma orang lain. Iya. Apalagi klinik profesor itu memiliki bank sperma. Dan kau sendiri, Hen. Bisa jadi donor tetap. Spermamu kalau terasa berlebih dan sehat. Bisa diamalkan untuk kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan orang lain? Iya. Apakah kau yakin orang bisa berbahagia karena mempunyai anak? Cangkauan seperti itu. Memungut anak orang lain saja bisa membuat orang bahagia. Apalagi ini. Istrinya sendiri. Mengandung dan melahirkan anak itu. Memang spermanya didapatnya secara medis dari orang lain. Tapi bukan secara nyeleweng. Memang spermanya didapatnya secara medis dari orang lain. Sampai jumpa. Jangan lupa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Mengobati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Hai Hen bagaimana kalau kau coba lagi ke dokter Ali lain siapa tahu belum kasih betul buat apa buat dicemoh lagi bahwa aku laki-laki mandut baiklah kalau begitu kita akan ambil anak kau masih ingat Mbak Nila di Solo dia sudah janda dan hidupnya susah sekali anaknya banyak dan ada satu lagi yang baru lahir kita ambil anak itu kita adopsi menjadi anak kita kita memang mau mengambil anak tetapi aku mau kau sendiri yang mengandungnya dan juga melahirkannya Tunggu sementara sudah sebulan surat ini kuterima tapi aku sengaja tidak memberitahukanmu dalam surat ini Ibu bercerita bahwa Ibu dan Bapak tiap malam bersembah yang tahajud berdoa meminta agar anaknya di negeri orang diberikan rahmat untuk mendapatkan anak sayang terima kasih terima kasih Soto-sero. Simasen. Ayuma. Tepatau. Kita jantap ya pak Kenapa kita stop disini Rumah sakitnya ada di balik gedung Lebih baik kalau orang lain tidak lihat kita kan Kamu tokoh saya Oha yo gozaimasu Oha yo gozaimasu Nani ka goyo de shouka Jusiro sinse ni oeste nodusunga Indonesia no jalan nodusin se kala Tetsetsu nati gomi yo usukate imasu Sayo de gozaimasu ka